Kalian pernah lihat uang 1 miliar 100 ribuan ditumpuk gak? Itu sekitar 1 meteran. Berarti uang 2 miliar aja, itu udah lebih tinggi dari kebanyakan kalian yang nonton video ini. Terus, orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, itu estimasi kekayaannya sekitar, ya, 400 triliun. Berarti, uangnya si Budi Hartono ini, kalau ditumpuk jadi 1, kita dapet 400 ribu meter. Atau 400 kilometer. Tinggi banget ya. Terus, ada kamu. Mungkin, sekarang kamu kerja. Kerja yang kamu dapet setelah berkuliah S1 4 tahun atau lebih. Mungkin juga, kamu sekarang gak punya banyak tabungan, atau pengeluaranmu banyak sekali. Mungkin hampir, atau bahkan lebih dari total pendapatanmu sebulan. Sehingga kamu ngerasa, kalau pendapatanmu itu kurang. Atau mungkin kamu terlilit utak, terlilit pinjol, atau yang goblok, kecanduan slot. Atau kamu baru lulus SMA, atau mungkin berkuliah, kamu ingin atau sudah masuk ke jurusan yang kamu harapkan, bisa memberikan kamu pendapatan yang layak nanti ketika sudah lulus. Sehingga, kalian semua mikir, kekayaan atau jadi kaya, itu seperti sebuah mimpi. Kayak kalau kita ngelihat orang-orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gage, Warren Buffett, dan sebagainya. Kalau saya, saya mikir, anjing, kok bisa sih? Apalagi mereka yang bisa kaya banget di usia muda. Kalau saya dulu, sebelum saya juga kaya, saya mikirnya gini. Alah, paling juga warisan orang tua. Paling juga dimodalin orang tua. Saya ini paling cuman belum beruntung aja. Kalau orang tua saya sekaya itu, ya pasti saya juga bisa. Dan berbagai pikiran mediocre lainnya. Dulu, saya sempat merenung. Waktu saya kecil, saking kurangnya keluarga saya, makan ayam aja itu udah sangat mewah. Sampai saya dulu sempat membayangkan sebuah massa di mana saya bisa makan apa aja tanpa mikir duit. Lalu, apakah mimpi saya makan dengan bebas, mendaki gunung-gunung tertinggi di dunia, punya ini itu, apakah itu semua kan sirna, hanya karena saya nggak punya duit? Sampai pada suatu saat, saya menyadari bahwa saya bisa. Dan hari ini, kuliah kita akan membahas tentang hal itu. Tentang cara membangun kekayaan. Sehingga, mimpi-mimpi kalian itu tidak lagi terkendala di uang. Harapan saya, di akhir video ini, kalian bisa mendapatkan ilmu yang saya maksud. Sehingga, kalian bisa membangun kekayaan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Oke, langsung aja. Pertama, kita harus memperbaiki dulu pemahaman kita terhadap uang. Kebanyakan dari kita, itu ketika kita memikirkan tentang uang. Pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan dan tubuh kembang kita. Kalau kalian kayak saya, berasal dari keluarga menengah ke bawah, maka cara cari uang seperti saham, ngonten, terus afiliate, bisnis, dan sebagainya, itu tidak akan menghasilkan. Dan sebaliknya, jika kalian tumbuh dan berkembang di keluarga yang kaya, hal atau ide atau pekerjaan seaneh apapun, pasti di mata kalian bisa menghasilkan. Nah, ini sudut pandang orang-orang yang terlahir kaya ya. Jadi, tugas kalian itu merubah pandangan kalian sebelumnya menjadi pandangan orang-orang yang terlahir kaya. Kalau kalian bilang, Pak, gak mungkin saya jadi kaya, pasti saya akan kalah saing sama mereka yang dari keluarganya udah kaya. Jawaban saya, enggak juga. Jadi, menurut, apa ya, saya agak lupa, tapi, 68% orang di dunia ini yang kekayaannya di atas 30 juta dolar, itu mereka bisa kaya karena diri mereka sendiri. Atau self-made. Contohnya, Warren Buffett, Oprah Winfrey, CEO-nya Starbuck, Howard Schultz, Jeff Bezos, dan sebagainya. Bahkan, orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk, itu dia self-made. Dia kaya karena dirinya sendiri. Satu hal yang membedakan kita semua dengan orang-orang tadi, adalah cara pandang mereka. Kita, yang terlahir miskin atau biasa-biasa aja, kita mikirnya cara dapet uang itu dari pekerja. Kerja, lalu dapet gaji. Dan ini salah, kalau kita mau jadi kaya. Sekarang kita breakdown. Perhitungan gaji itu gimana sih? Standartnya, dan di kantor saya pun, saya menggaji karyawan berdasarkan waktu. Jadi ya, di luar detail-detail aturan dari pemerintah, semakin tingginya gaji karyawan saya, dihitung dari semakin lama dan semakin banyak dia bekerja. Untuk mengefektifkan perhitungan, saya gaji karyawan saya per jam. Itu dikisar paling sedikit, 30 ribu per jam, sampai kalau nggak salah ya, 150 ribu per jam. Rata-rata, jam kerjanya itu sekitar 30-an sampai 40-an jam per minggu. Di luar lembur. Kita hitung aja, simple gaji per bulannya. Di luar THR dan bonus-bonus lainnya, 30 ribu dikalikan 40 jam ya, terus dikalikan 4, itu berarti 4.800.000 per bulan. Nah, dengan gaji segitu, karyawan saya kalau mau ngumpulin 1 miliar, itu dia harus kerja sekitar 17 tahunan. Itu pun kalau dia nggak makan, nggak beli baju, nggak memenuhi kebutuhan keluarganya, dan sebagainya. Dan itu, dia harus kehilangan banyak sekali waktu untuk bekerja. Kalau kalian yang hatinya busuk, bakal bilang, yaudah pak, gaji aja lebih gede. Jawabannya, nggak bisa. Pertama, jelas, pasti itu tidak sehat untuk keuangan perusahaan saya. Kedua, saya pasti bakal dapet banyak protes dari kompetitor-kompetitor karena saya merusak struktur gaji, dan itu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Ya, simpelnya kalau di dunia bola ya, itu kayak Manchester City, PSG, dan yang terbaru, Arab Saudi. Mereka memberikan gaji yang sangat fantastis kepada pemainnya, sehingga menuai kritik dan kecaman dari banyak sekali klub bola lainnya. Oke, lanjut ya. Jadi, yang kalian mungkin nggak tahu ya, kalau kalian bekerja, dan digaji, gaji kalian itu perhitungannya berasal dari seberapa berharganya kalian di mata perusahaan, dan di mata market. Contohnya, mungkin menurut kalian itu main bola biasa aja ya, tapi di market sepak bola, skill itu berharga. Dan maka dari itu, para pemain sepak bola itu gajinya gede-gede, karena mereka bernilai di mata market sepak bola. Jadi, bukan tentang seberapa keras kalian bekerja, tapi seberapa bernilai kalian di mata perusahaan dan di mata market. Contohnya ya, jujur, saya sedikit nggak tega ngomong kayak gini, tapi berhubung identitas saya juga samar, jadi sega saja. Contohnya, office boy. Office boy itu, kalau kerja, capek banget. Dia nyapu, dia ngepel, dia bersih-bersih, dia ngangkat galon, dia disuruh-suruh, seharian, dan itu pun juga kadang dia diperlakukan dengan buruk oleh karyawan lain. Meski kerjanya berat, dia salah satu yang memiliki gaji terendah di perusahaan. Padahal, yang lainnya cuma duduk-duduk aja di belakang meja. Kenapa? Karena di mata perusahaan dan di mata market, office boy itu nggak bernilai. Semua orang bisa bersih-bersih. Hampir semua orang bisa ngangkat galon. Jadi ya, kapanpun saya harus nyari office boy, itu akan selalu ada, akan selalu tersedia. Beda dengan karyawan saya yang lain. Meski dia dan office boy sama-sama lulusan SMA, tapi dia mau belajar. Meski dia nggak kuliah, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar marketing. Pengalamannya banyak sekali. Dan dia sudah ngasih saya keuntungan banyak sekali. Dan itu yang menjadikan dia bernilai di mata perusahaan. Jadi saya nggak masalah menggaji dia dengan mahal. Nah, kalau kalian mau digaji mahal, kalian harus bisa meningkatkan value kalian di mata perusahaan dan di mata market. Lanjut ya. Lalu, apa yang membuat orang-orang seperti Elon Musk dan Jeff Bezos itu bisa kaya sekali? Karena mereka bernilai di mata market. Mereka menciptakan solusi dari sebuah permasalahan. Seperti di mata kuliah bisnis kita sebelumnya, cara paling simpel untuk cari ide bisnis, yaitu dengan menemukan masalah, lalu mencari solusinya. Kalau kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang bernilai jutaan, maka kalian akan jadi jutaan. Kalau kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang bernilai miliaran, maka kalian akan jadi miliarder. Nah, Elon Musk dan Jeff Bezos ini, mereka menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang bernilai triliunan. Dan itu menjadikan mereka triliuner. Jadi, kalau kalian ingin kaya, jangan hanya mengandalkan gaji kalian. Nggak akan pernah cukup. Jadi, kunci kekayaan itu adalah dengan mencari permasalahan dan menemukan solusinya. Dan ketika solusinya udah dapet, jadikan itu sebagai sebuah bisnis. Jadi, gitu aja pak. Saya hanya perlu nyari masalah, terus nyari solusinya, dan saya akan sekaya Elon Musk. Oh, belum. Pertama, jadi solusi dari permasalahan yang kalian selesaikan, itu harus bisa mencakup masyarakat luas. Jadi, kalau kalian pengen buka resto, bagus. Resto F&B itu model bisnis yang bagus. Tapi itu tidak menjangkau masyarakat luas. Karena, yang beli paling ya, cuma orang-orang di sekitar resto-mu aja. Tapi kalau kalian buka franchise, misalnya MACD atau KFC, itu menjangkau masyarakat luas. Kedua, apakah duit yang kalian hasilkan itu tergantung seberapa lama kalian bekerja? Contohnya ya, guru kursus. Misal, kursus piano. Kalian kan baru dapet uang ketika kalian bekerja. Kalau kalian nggak kerja, ya, kalian nggak dapet duit. Ini namanya bukan bisnis, tapi self-employed. Nah, semisal kalian kreatif, kalian videokan proses kalian mengajar kursus piano, lalu kalian upload di YouTube. Dan kalian dapet pasif income dari situ. Nah, ini yang dinamakan bisnis. Karena kalian nggak perlu kerja, tapi kalian bisa dapet duit. Sama seperti petani. Kalau kalian petani, itu kalian bukan pebisnis. Tapi kalau kalian mempekerjakan orang lain untuk mengolah sawah kalian, maka kalian adalah pebisnis. Dan itu nggak harus kamu mempekerjakan orang lain ya. Kamu juga bisa mempekerjakan mesin. Dan ini biasanya lebih murah. Oke, sebelum saya tutup, karena ini kuliah kehidupan, seperti biasa, saya beri sedikit petua, saran, atau bahasa Jawanya. Wajangan. Mungkin, bagi sebagian dari kalian yang menonton video ini, uang itu nggak penting. Tapi apa yang ingin saya sampaikan pada kalian adalah, ini tuh bukan tentang uang. Beli rumah mewah, beli mobil bagus, jalan-jalan keliling dunia, itu sebenarnya nggak penting. Tapi, hal terpenting yang bisa kamu dapatkan dari punya uang banyak, adalah kebebasan, waktu, dan kebahagiaan orang-orang di sekitarmu. Jadi, dengan punya uang banyak, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tanpa perlu mikirin uang. Nggak perlu mikirin nanti pensiun gimana. Dan, dengan punya uang, kamu mungkin bisa membayar hutang keluargamu, memenuhi kebutuhan keluargamu, menyekolahkan anak-anakmu di tempat yang bagus, dan sebagainya. Mungkin juga, kalau kalian dermawan, kalian bisa membantu mereka yang kurang mampu dengan uang kalian. Jadi, mungkin kalian nggak butuh uang, tapi orang-orang di sekitar kalian, itu butuh uang. Dan mungkin juga butuh kamu. Dan ketika kamu punya uang banyak, selain bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka, kamu juga bisa ada untuk mereka. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.